Otabengga mulai disuruh menghabiskan hari-harinya di dalam monkey house Bahkan ia dibuarkan tempat tidur gantung layaknya sangkar monyet bersama primata-primata lainnya Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarkan, selamat datang lagi di channel youtube Wandi Jafari Dan terima kasih sudah klik video ini Dalam video kali ini, aku akan membawakan cerita tentang otabengga Yaitu manusia sama seperti kita Tetapi dipajang di salah satu kebun binatang di Amerika Serikat Dan digabungkan dengan hewan dari jenis primata Baik sebelum kita mulai, seperti biasa aku mau mengajak para rekan semua yang baru bergabung Untuk mengklik tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya supaya gak ketinggalan kalau ada video baru Rekans, supaya lebih gampang untuk mengikuti cerita tentang otabengga ini Aku akan mengawalnya dengan penjelasan mengenai tokoh-tokoh penting dalam perjalanan hidup otabengga Dan penjelasan beberapa istilah penting dalam cerita ini Yang pertama adalah mengenai hutan hituri di lembah sungai Kongo Yang menjadi tempat tinggal berbagai suku etnis Salah satunya adalah kelompok masyarakat pikmi dari suku Mbuti Sungai Kongo yang merupakan sungai kedua terbesar di benua Afrika Setelah sungai Nil mengalir melalui hutan hituri Yang termasuk hutan hujan terbesar di dunia Seperti yang kita tahu dalam perjalanan hidup umat manusia Seringkali munculnya peradaban manusia dimulai di lembah-lembah sungai besar Begitu juga dengan hutan hujan ituri di lembah sungai Kongo ini Yang menjadi tempat tinggal kelompok masyarakat pikmi suku Mbuti Pikmi adalah istilah yang digunakan untuk kelompok etnis di seluruh dunia Yang tinggi rata-rata individu laki-laki dewasa dalam populasinya Kurang dari 150 cm Kelompok-kelompok etnis bertumbuh kecil ini biasanya ditemukan di pedalaman Afrika Dan pedalaman beberapa negara di Asia Tenggara Seperti Indonesia dan Filipina Sedangkan suku Mbuti adalah kelompok masyarakat pikmi Yang merupakan penduduk asli hutan ituri di wilayah Kongo Yang hidup dengan berburu dan nomaden atau berpindah-pindah Masyarakat pikmi di lembah sungai Kongo memiliki kebiasaan mengikir gigi Dan menikah di usia muda Yang kedua mengenai konferensi Berlin dan Raja Leopold II dari Belgia Konferensi Berlin atau konferensi Kongo atau konferensi Afrika Barat Adalah konferensi yang melibatkan perwakilan negara-negara Eropa Plus dua negara non-Eropa Yaitu Amerika Serikat dan Kekalifahan Turki Usmani Konferensi ini bertujuan untuk Mengatur penjajahan dan perdagangan Eropa di Afrika pada masa imperialisme baru Konferensi ini berlangsung selama 104 hari Dari 15 November 1884 sampai 26 Februari 1885 Yang bertempat di Berlin, Jerman Sebagai hasil dari pertemuan ini Raja Leopold II dari Belgia berhasil memenangkan atas wilayah Kongo Yang memiliki hasil alam yang melimpah Salah satunya yaitu pohon karet Dengan begitu, penjajahan wilayah Kongo Oleh Raja Leopold II dari Belgia dianggap sah di kalangan negara-negara imperialis barat Dan Raja Leopold II menamai wilayah jajahan tersebut sebagai The Kongo Free State atau Negara Bebas Kongo Dalam perjanjian konferensi ini, para Raja-Raja Eropa menyetujui berdirinya The Kongo Free State di bawah pemerintahan Raja Leopold II Dengan syarat penduduk setempat dirangkul untuk mendapatkan hidup yang lebih modern Tetapi yang terjadi adalah Raja Leopold II justru mengeruk hasil alam wilayah Kongo Dan memperlakukan masyarakat setempat dengan sangat tidak manusiawi Yang ketiga mengenai The Force Republic The Force Republic adalah sebutan untuk tentara kolonial Belgia di Kongo Selama penjajahan Raja Leopold II Para tentara bayarannya yang merupakan orang Afrika asli ini Bertugas sebagai eksekutor atas aturan nyeleneh Raja Leopold II Terhadap masyarakat Kongo yang dipekerjakan secara paksa Yaitu jika seorang pekerja setempat tidak memenuhi target kuota harian panen getah karet untuk hari itu Maka tebusannya adalah nyawanya atau nyawa orang-orang terdekatnya seperti anak atau istrinya Tentara bayaran The Force Republic yang bertindak sebagai eksekutor Diharuskan memotong tangan orang-orang yang sudah mereka eksekusi Sebagai bukti kalau mereka sudah menyelesaikan tugasnya Otabengga merupakan masyarakat pikmi dari suku Buti Dengan tinggi badan 4 kaki 11 inci atau sekitar 150 cm Ia lahir di hutan Ituri pada tahun 1883 Sekitar 2 tahun sebelum Raja Leopold II menjajah wilayah Kongo Ia tumbuh di masa penjajahan ketika hampir 10 juta orang Kongo meninggal dunia di bawah pemerintahan Raja Leopold II Otabengga menikah di usia yang sangat muda Pernikahan di usia muda sudah menjadi bagian dari kebiasaan suku Buti Di usia belasan tahun Otabengga sudah memiliki 2 orang anak Pada suatu hari ketika Otabengga sedang pergi berburu Ia mendapati anggota kelompoknya termasuk istri dan 2 anaknya Jatuh menjadi korban kebrutalan tentara The Force Republic Dalam tradisi suku Buti, seseorang tidak bisa hidup tanpa kelompok atau keluarga yang bersamanya Oleh karena itu, ketika Otabengga melarikan diri ke tengah hutan Ia ditangkap oleh kelompok lain dan dijadikan budak Untuk dipekerjakan sebagai buruh di lahan pertanian milik kelompok pedagang budak tersebut Dalam salah satu referensi disebutkan bahwa kelompok yang menangkap Otabengga adalah bagian dari tentara bayaran The Force Republic Seorang misionaris dari Amerika Serikat bernama Samuel Philip Ferner Bernegosiasi dengan para pedagang budak untuk membebaskan Otabengga Sebagai info, kedatangan Ferner ke Afrika dilatar belakangi oleh kontraknya Dengan penyelenggara sebuah pameran berskala internasional di kota Santo Luis, negara bagian Missouri Amerika Serikat pada tahun 1904 Pameran yang bertajuk evolusi budaya ini bertujuan untuk mempertunjukkan perbedaan hidup Antara masyarakat modern Amerika Serikat pada saat itu dengan masyarakat primitif dari seluruh dunia Ferner yang ditugaskan untuk mencari orang pikmi untuk dipamerkan di pameran tersebut Berhasil bertemu dengan Otabengga di hutan Ituri Dengan bekal sekitar 1 pond garam atau sekitar setengah kilogram garam Beserta beberapa helai kain, Ferner menembus Otabengga dari kelompok yang menawannya Singkat cerita, Ferner terbang ke Amerika Serikat bersama Otabengga dan 8 orang pikmi lainnya dari suku Batwa Untuk dipamerkan di Santo Luis World Fair selama periode pameran Yaitu dari 30 April sampai 1 Desember 1904 Di sana mereka ditempatkan di kandang besar yang disetting seperti hutan tiruan mirip tempat asal mereka Mereka dipakaikan pakaian khas mereka, masyarakat pikmi, dan dibiarkan melakukan apa saja dalam keadaan terkurung Pameran tersebut mendapat sambutan hangat dari para pengunjung Atas usahanya melakukan perjalanan jauh ke Afrika untuk mendatangkan orang pikmi ke Santo Luis World Fair Ferner mendapatkan penghargaan medali emas dalam bidang antropologi Setelah berakhirnya pameran tersebut, Ferner mengantarkan Otabengga bersama dengan 8 orang pikmi suku Batwa kembali ke wilayah Kongo Disinilah hubungan Ferner dan Otabengga semakin akrab Otabengga bekerja dengan Ferner menjelajahi wilayah Kongo dan sekitarnya Otabengga sempat menikah lagi dengan seorang wanita dari suku Batwa dan sah menjadi bagian dari kelompok suku Batwa Namun tak lama menikah, istri Otabengga meninggal dunia karena serangan ular berbisa Kematian istrinya tersebut mengakibatkan hubungan Otabengga dengan suku Batwa menjadi renggam Dan untuk kedua kalinya, Otabengga harus hidup sendiri tanpa ada kelompok bersamanya Hal ini membuat Otabengga memutuskan untuk ikut dengan Ferner kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1906 Hanya berselang sekitar setahun dari berakhirnya pameran di Santo Luis Setibanya di Amerika Serikat, karena tidak punya banyak pilihan untuk tempat tinggal Otabengga Ferner menitipkan Otabengga ke American Museum of Natural History di kota New York Di sana Otabengga dipekerjakan sebagai bahan pameran Awalnya Otabengga cukup kooperatif ketika dijadikan bahan pameran Ia ditempatkan di ruangan kaca, dilengkapi api unggun palsu, dan beberapa peperti lainnya Namun tak lama, Otabengga mulai menunjukkan tanda-tanda depresi dan keinginan untuk melarikan diri Ia melemparkan kursi ke kepala seorang wanita ketika berlangsungnya acara yang mengumpulkan para donatur museum Masih di tahun yang sama, tahun 1906 Akhirnya Otabengga dikeluarkan dari American Museum of Natural History Dan dipindahkan ke kebun binatang yang juga berada di New York Yang bernama Bronx Zoo Di awal-awal Otabengga dipindahkan di Bronx Zoo Ia dipekerjakan oleh direktur kebun binatang tersebut yang bernama William Hornady Untuk membantu para penjaga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah Dan mengurusi kandang-kandang hewan Otabengga banyak menghabiskan waktu bersama simpanse dan orang hutan Di kandang primata yang disebut Monkey House Keberadaan Otabengga di dalam Monkey House Justru menarik perhatian para pengunjung Tidak mau menyianyikan kesempatan itu Hornady, sang direktur kebun binatang Langsung menjadikan Otabengga sebagai bahan pameran di kebun binatang tersebut Tepatnya pada bulan September 1906 Otabengga mulai disuruh menghabiskan hari-harinya di dalam Monkey House Bahkan ia dibuarkan tempat tidur gantung Layaknya sangkar monyet di dalam Monkey House Bersama primata-primata lainnya Selain itu, ia juga dibekali busur dan anak panah Untuk menarik pengunjung dengan atraksi berburu Di dalam Monkey House Keberadaan Otabengga bersama hewan jenis primata Di asosiasikan dengan teori Darwin Bahwa manusia berasal dari kera Otabengga dilabeli dengan istilah The Missing Link Atau mata rantai yang hilang Untuk mendemonstrasikan teori Darwin dalam pameran tersebut Keberadaan Otabengga di Bronx Zoo Yang disatukan dengan hewan jenis primata Menuai banyak protes Beberapa komunitas kulit hitam di New York Mengecap tindakan Hornady Dan menuntut agar Otabengga dibebaskan Akhirnya Otabengga pada akhir tahun 1906 Dimana pada saat itu Otabengga berusia sekitar 23 tahun Diserahkan kepada seorang pendeta Yang mengasuh sebuah panti asuhan di New York Di panti asuhan tersebut Otabengga tinggal selama beberapa tahun Sampai pada bulan Januari 1910 Otabengga dipindahkan ke kota Lesenburg Di negara bagian Virginia Di kota Lesenburg Otabengga mencoba memulai hidup baru Otabengga diajarkan bagaimana Membaur di dalam masyarakat Gigi kikirnya ditambal Dan diberikan pakaian layaknya orang Amerika Serikat Ia juga mulai masuk sekolah formal tingkat SD Di kota Lesenburg Selain itu Otabengga belajar cara berkomunikasi Dengan bahasa Inggris Yang dibimbing langsung oleh seorang penyair Afrika Amerika Yang bernama Anne Spencer Setelah sedikit fasih berbahasa Inggris Otabengga kemudian berhenti sekolah Dan mulai bekerja di salah satu pabrik tembakau Yang ada di Lesenburg Otabengga mulai menabuh Dan berencana untuk kembali ke Afrika Namun 4 tahun setelah menetap di Lesenburg Otabengga harus mengubur mimpinya Untuk kembali ke tanah kelahirannya Tepatnya pada bulan Juli tahun 1914 Perang Dunia I tercetus Yang menyebabkan kapal-kapal Yang membawa penumpang ke Afrika Tidak lagi berlayar Hal ini memaksa Otabengga Untuk menetap di Amerika Serikat Sampai waktu yang tak dapat diprediksi Hari-hari Otabengga dijalani tanpa harapan Otabengga depresi Karena mimpi untuk kembali ke tanah kelahirannya Menjadi mustahil Dua tahun setelahnya Tepatnya pada tanggal 20 Maret 1916 Di usianya sekitar 32 tahun Otabengga melepaskan tambalan giginya Dan menembak dadanya Dengan menggunakan pistol yang ia curi Perjalanan tragis Otabengga Seorang pria dari benua Afrika Yang bertumbuh kecil dengan gigi yang dikikir Yang tumbuh di tanah kelahirannya yang dijajah Kemudian dibawa ke dunia modern Sebagai tontonan paling kejam Dalam perjalanan sejarah Nah itu tadi tentang perjalanan hidup Otabengga Yang menjadi salah satu skandal masyarakat terbesar di New York Menurut kalian gimana? Komen di bawah Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like dan share Kalau kalian punya saran bahas apa lagi Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa dukung channel Wandi Javari Untuk terus berkembang dengan cara subscribe Dan nyalakan notifikasinya Supaya nggak ketinggalan kalau ada video baru And see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax